Si Podcast Prak Podcast sepandamanggadoprak Podcast Prak Ayo-ayo monggo pinara Podcast Prak Oprola nemas di semanat Monggo-monggo disimak Karo sorak-sorak Podcast Prak Oprola nemas pandemanggadoprak Sembali lagi di Podcast Prak Oprola nemas pandemanggadoprak Bintang tamu Siang sing kademen Kekor sepe jane lah cocok Sepuk panas Sepuk kemul sarung Ini maksudnya apa Ya orang ngerti Ya orang ngerti Bintang tamu yang sepuk Apa yang sepuknya jadi kademen Oh ya orang Sepuk kan sementing sehat Bung Sampun Rawu Sampun Rawu Senior kita Senior sangat-sangat senior Pak Panut Sugiarto Sampun Rawu Sampun Rawu Pak Panut Sampun Rawu Sampun Rawu Sampun Rawu Alhamdulillah Alhamdulillah Kenalkan Pak Panut Sambun Rawu Pak Panut ini adalah orang yang dibalik layar Dalam setiap pertunjukan PSK Anggi Beliau ini Doro settingnya PSK Anggi Oh siang setting Siang nyepake property Handprop dan sebagainya Usung-usung Penean Ngabeltis Terus kamu kaya tebak apa pak pak Gantengker 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 Masang kain Gantengker 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 Masuk ke RRI Ini terus pertama lagi ya? Dulu saya pertama masuk ke tahun 1976 Langsung masuk di Tata Usaha Di Tata Usaha Berapa tahun kemudian Saya masuk di bagian Siaranwan Siaranwan itu meliputi Kalau ada ketoprak di Gedung PBI Itu Siaran langsung Termasuk itu Terus ada siaran wayang kulit Satu bulan Tapi Tiap Dua Minggu kedua Itu Sasoninggil Itu juga termasuk itu Oh berarti bergabung itu langsung Pasang kain Apa? Di RRI itu langsung memang pasang kain Pasang geber Oh enggak Saya ada tersendiri Saya termasuk Dulu Tahun Tahun Dulu Itu memang dulu fokus di setting-setting panggung? Iya, di setting-setting panggung. Itu dari RRI Kota Baru, dalam anak Mas Dayuli, itu dulu nggak boleh diusung sama truk, sama kendaraan besar, tapi dibawa sama gerobak. Sama gerobak itu kan dulu itu, kalau nggak salah itu, panggung dalam HP ke-7, jadi gongso atau gamelan itu boleh diangkat hanya dengan menggunakan gerobak? Padahal sebenarnya angkutan seperti truk juga ada? Sudah ada. Kalau nggak tahu, apa sebabnya? Kok hanya boleh diusung dengan gerobak? Itu mungkin loh, mungkin wasiat atau apa. Mungkin ben lueh untuk anubung, apa keselamatan. Hati-hati itu anak-anubung. Lueh nganu sih, apa karena gue kan alat musik tradisional, kalau nggak tahu mungkin ben, cocok sesuai orang untuk peradaban modern ya. Tak cocok. Alat musik tradisional, alat musik tradisional, kalau kamu sesuai dengan alat transportasi tradisional, Pak Panut kembali lagi ke RRI, jenis-jenis apa yang memilih RRI, apa yang memilih RRI, apa yang memilih RRI. Bapak itu pegawai sana, tahun 1976 itu, saya diajak di, apa, re-re sama bapak saya. Itu kalau bapak kan, kalau masuk di RRI kan, umurnya kan sudah tua. Ya, terus di Suli sama saya, gue belum masuk RRI, wah, kok juga nunggu. Nah, saya sepik, eh, pertama takut. Saya kan, wah, kok kayak, pie-pie-pie gitu, ternyata, sana itu. Terus, eh, gabannya kiki-kiki, oh, siap. Nah, setelah itu, pindah di tata usaha, terus langsung di siaran luar, siaran luar terus ke kesenian, termasuk, sampai pensiun itu. Langkong kata, ngurusi pertunjukan. Pertunjukan, ya. Paling-paling penggemar saya itu, paling gemar, hobi saya itu, ngurusi itu sejak. Dulu kan, saya kan PNS ini, ini kan termasuk PNS. Maksud saya, masuknya dulu, apakah kudu ijazah saya, SMA, cara-cara itu kudu, dan lain-lain. Zaman jeneng kan, enggak, enggak. Harus, enggak, enggak. Sampai, ada yang SD saya, bisa masuk. Oh. Ya, masuk. Nah, saya pertama itu, masuk pakai SMP. Oh. SMP Mati-Mantul. Terus, beberapa tahun kemudian, saya masuk, ngurusi kesenian itu, terus nyambi, sekolah lagi. jam 1 siang, saya minta izin, dari atasan saya, minta izin, diperbolehkan, diizinkan, jam 1, ke, itu sekolahnya, di depan, rumah sakit Pantirapai. SMP berapa itu? Ada, di sebelah, depannya itu. Untuk lanjut ke SMA, atau masih SMP Pak? Dulu? Ijazahnya kan SMP, terus KPA. Paket C sekarang ya? KPA. Dulu KPA namanya? Iya. Oh, paket C nya, zaman dulu? Iya. Dulu jam berapa? Bisa di, saya tanya sama bagian kepegawaian, bisa dipersamakan, terus sampai sekarang. Oh, alhamdulillah. Terus lanjut kuliah Pak? Enggak, enggak. Terus, ada, banyak pekerjaan-pekerjaan itu. Umur berapa waktu itu Pak Pak? Umur berapa? Umur berapa? Dulu. Dulu ya, kira-kira tahun berapa ya, tapi belum-belum pensiun. Bulangi, ulangi. Oke, daftar kalau langsung pensiun. Maksud saya, waktu jenengan masuk itu, usia berapa? Usia berapa? Usia berapa? Usia diangkat PRS itu usia berapa? Eh, 79. Langsung PRS? Iya. Enggak, kan 76. 76. Masuk, ya daftar. 79 diangkat. 79 diangkat. 79 diangkat. PNS? PNS. Jadi usia ada masih bisa ukur orang? Iya. Sekitar itu. Sudah berumah tangga? Waktu itu PRS? Oh, belum. Belum. Berumah tangga itu saya termasuk kaset. Iya bener-bener kaset. Karena asik nyeting panggung, berarti malah lanjut lari. Saya kan dulu mikir kayak sama adik-adik saya. Oh, adik-adik saya. Oh, adik-adik saya. Iya, kan adik-adik saya itu putri-putri. Oh. Terus kalau di sekolah saya, pengalanan gampang. Iya, bener-bener. Ini apa yang ada, Pak Pak? Kalau ngomongnya dunia setting ketoprak, kawit bihan, itu apa yang harus dulanannya setting-setting apa Pak? Yang mana? Ketoprak itu loh. Ketoprak bihan ya dengan bulatnya setting, dengan tata panggung saya. Seperti sekarang. Kan dulu pakai apa? Pakai apa? Apa? Tonil. Tonil. Geber-geber. Ya pakai tonil. Sudah pakai tonil. Di gedung PBI dulu. Sekerem? Eh? Sekerem apa? Iya, tonil itu. Tonil, iya. Sekerim. Sekerim. Saat ini emang biarkan kan sekerim. Kan setelah Tujudah masuk, Tujudah-Tujudah jangkat BNN. Nah. Nah. Ketoprak gitu. Tak apa itu. Sampai pulang. M ballpark. Tade pintu. Assalamualualualualualualualualualualualualual qualikbyday. Jangan lupa subscribe, like, share, komen Bagaimana caranya? Bagaimana? Masih bernama Pak Panut Sugiyar Pak Panut pertanyaannya Bersama apa bernama? Bernama Pak Panut? Kan masuk RRI tahun 1976 Diangkat PNS tahun 1979 Bayarnya penting Pak? Wah, dikit dulu Kan ada tingkatan Istilahnya Golongan ya? Enggak, tingkatan bayar itu 100% 80% dulu Oh yang dimasuk itu? 80% itu belum gaji penuh Masih berapa itu? Itu dikurkan masa kerja? Masa kerja? Apanya? Enggak, enggak 80% Eh, capek Calon pegawai Ya, calon pegawai itu kan 80% Nah, setelah nanti Istilahnya jadi pegawai Itu diangkat 100% Itu 80% itu Nanti ada Istilahnya apa ya? Duit beras? Enggak, enggak Enggak, enggak Anu, apa Istilahnya Penjangan Enggak, bukan Bukan, bukan Enggak, enggak Enggak, enggak Apa, apa Digat Pendidikan Dilap Kursus Apa ya Les, les Les Penataran Penataran Ya, benar-benar Penataran Itu Jangka waktu Satu tahun Nah, setelah satu tahun Nanti Ada SK Maksud saya gini 80% itu Di total Bayari pintan Dulu Dulu Masih sedikit Masih sekitar 850 Kalau enggak salah Tahun Fitun 6 Kolong atas Ya Tapi masih apa Masih aci Harga emas Dulu Kalau enggak salah Itu Sekitar Berapa ya 6500 Berapa Beras Sekilo Beras Sekilo Itu Masih Satus 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 rupiah Ya Tujuh lima Pertu Empat puluh lima Ribu Masih dua loh Bung Saya masih Dulu Saya ingat Begitu Gajian Itu saya Bisa beli Mobil Beras Beras Dulu Kan dapat Beras Tiap Ber Satu orang Itu 10 Kilo Jadi Kalau Sudah keluarga Sama Anak Anaknya Satu Terus Tambah ibu-ibu yang jadi pegawai itu 30 kg terus tahun berapa itu terjadikan satu upang dijadikan uang semua itu dulu saya tidak ingat tapi tahunnya berapa itu begitu tidak Pak Panut saya kembali ke ngobrol Pak Panut ini kan terus di dunia artistik ya di RRI itu, ketokrak senior sekarang di ladenai Pak Panut yang masih siapa? yang masih? seangkatan? Pak Widayat sebelum Pak Widayat ada yang lebih senior yang Pak Panut dulu pernah ngeladeni? sudah meninggal seperti dulu ya saya sebutkan ya Pak Gelinding, Pak Kalidi, Pak Ngadimin terus Pak Pak Yatman Pak Yatman Bapaknya teman saya juga di dulu di dinasi operator Mas Mbojo, Bapaknya Mas Mbojo setelah era itu, eranya Pak Widayat kesini Pak Panut masih ngeladeni di artistik nggak? di era itu? setelah itu dulu dulu Pak Widayat pensiun itu masih, Pak Widayat masih bantu di RRI dulu enggak sih generasi setelah eranya Pak Widayat yang diladeni Pak Panut siapa? dulu yang kemarin itu di era itu? ya Pak Widayat terus gabung di gabung masih sudah pensiun terus masih diperlokin di RRI dulu ya masih setelah? tahun berapa saya enggak tahu terus begitu terus apa terus Pak Widayat mungkin ada apa kurang kepenak apa badannya iya buat sehat kurang sehat mungkin terus saya juga keluar Pak Panut ini beberapa kali Pak Widayat ini pensiun? bukan dulu-dulu Pak Widayat itu Pak Widayat jadi Pak Panut itu bisa dikatakan tiga generasi itu 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 mulai dari eranya sebelum Pak Widayat sudah berhenti Pak Widayat terus sekarang ini kita itu kan juga era-era hanya dari Pak Panut saya setia dengan artistik seperti Pak Anut itu juga berjentikan ya Pak? di Togatin itu pernah? selain di RRI enggak enggak cuma biur di RRI saya kan zaman ini suargi masih sugeng Pak Gita Gati Pak Gita Gati itu pertama itu saya kenal Pak Mas Supriyatman putar anipun itu putar anipun Pak Gita Gati sampai meninggal ini yang paling terkesan di RRI itu Pak Panut itu pas lakukan apa? yang paling terkesan atau paling tinggal di setting apa-apa? mayat hidup lakukan mayat hidup itu kan pakai kotak pakai caranya untuk mecah apa kocok itu terus si mayat hidupnya bisa berdiri oh trik-triknya iya 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 jadi ada trik-trik misalnya ada kabungan barang itu yang terjadi Pak Panut se.. se.. apa ingat saya itu kok tidak ada tidak ada ini mayat hidup itu tidak ada 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 mabur? mabur tidak ada ada kan panah-panahan tidak ada tidak ada tidak ada tidak ingat tidak ingat tidak ingat tidak ingat ini dulu pakai apa tapi ada ada itu yang senang reko-reko gitu itu apa Pak? dulu dulu yang menguasai teknik yang menguasai teknik yang 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 itu kan? bukan bukan saya pembantu saya pembantu ini tim-tim artistik dulu itu mesti dua ide-ide kreatif kok salah satunya aku mau digosaknya untuk meninim untuk kebule susah ini kan ngomongin pengalaman yang paling sedih waktu di RRI waktu itu waktu itu apa Pak? wah sengit banget angel apa atau 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 seingat saya itu seneng terus Mas seneng bener seneng saya sudah mantep mengurusi ketoprak ketoprak yang pembantu pembantu setting jadi apok kehananya tetap jelakonan iya cedera oh saya pernah gini dulu kan saya mungkin ngantuk berpentas di auditorium 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 ya itu nah itu jam 1 malam jam 1 malam jam 1 malam jam 1 malam itu saya ngantuk Mas pulang lewat sebelah barat markas BIMOP yang sekarang untuk terminal baru itu oh Genja Wulung itu dari arah barat itu saya pakai kendaraan ee Yamaha V80 merah oh Yatuma P80 itu nilai pas itu kan lampunya itu belum ada yang nyala sebagian ada tapi pas lipatnya saya itu ee belum ada lampu itu nilai ada becak becaknya itu tidur di sebelah jalan saya satu juruan itu becaknya itu becaknya itu enggak becaknya ada orang tidur di situ becaknya itu ya becaknya itu makanya melaku saya kan lewat tahu-tahu berus sebelah dada saya enggak hujan sebelah saya itu sebelah dada saya itu kena aspal poklek ini pepes bener pepes terus saya kan beberapa hari perkiraan itu tidur di rumah saya kan enggak di rumah Maka di Joro saya saya sama istri saya kan istri baru itu pengatlin baru istri baru istri baru wah seru sekali akhirnya cerita pengalaman penyedikan ini penyedikan sih ayo ayo monggo pinara 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 oprolane mesti semantar monggo monggo disimak karo sorak sorak beri yang pake kore panik panik pake pak kore monggo kore dua hanko terakhir gada di 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 katizoro di rumah Bantul Terus perkiraan rumah di Bantul, keluarga saya itu sudah sampai di Kalasan dan Bu Desa Kalasan. Lalu ternyata saya dua hari, dua malam ditempatkan Kang Masih teman saya. Di Rawat? Dua hari di Rawat di Salam. Oh tidak di Rumah Sakit teman? Tidak, tidak. Di Rumah Sakit sekali itu bisa pulang. Di Rawat Jalan. Sama dokter Bu Winesh dulu. Namanya Bu Winesh itu dulu klinik RRI juga dokter. Terus absen berapa minggu Pak? Itu, itu dulu. Saya satu minggu atau tiga hari di Turkey sama atau tidak saya ke alasan absen. Nah, setelah itu saya kan terus beberapa hari tidak masuk. Nah, teman-teman kru kedua kan saya terus dulu kan di ngurusin ke dokter. Itu teman-teman semua dari pihak RRI bagian kesenian itu ngurusin saya di alasan jenguk. Iya, sama termasuk banyak pakai Pak Daya, terus Pak Marji, Mas Bagong, Mas Mianto, almarhumah Mbak Sudilah, Mbak Minton, terus semua cilik di Balasan. Itu kejadian itu pulangnya baru pintas? Apa? Kejadian? Tidak, satu hari setah pintas. Oh, jadi posisi awak sayang. Mungkin tidak untuk kesel iya. Nah, terus akhirnya saya kembali lagi beraktivitas di dunia saya. Sakit tidak Pak? Sekarang masih masih? Tidak, tidak sehat. Kan saya mungkin loh mungkin pikiran saya itu sudah apa ya? Sepul? Tidak, apa ya? Saya sering ngeblank. Tidak, tidak, tidak. Tidak sambung lah. Tapi ya sampai sekarang masih sehat. Alhamdulillah, masih sehat. Masih sehat. Tidak, Pak Pandut. Pak Pandut itu kan dalam dunia setting. Dating ke Toprak. Kan lama banget. Ini pernah nggak tau? Di kei kesempatan main ke Toprak. Ini RRI. Saya dulu pernah. Mas, zaman itu. Shouting di luar. Untuk TBRI. Di daerah Kali... Codih. Bukan, bukan. Sebelah sana. Bukan. Bukan. Masak apa Pak? Opak apa ya? Opak. Opak, iya. Opak. Saya pernah jadi prajurit. Wow. Dulu pernah? Iya bener. Kari-kari ringan. Sultar darahnya Pak Dayat. Dulu. Dikali itu. Kali Opak itu. Sekali itu? Langganan? Waduh, saya lupa ini. Saya lupa. Tapi sudah pernah. Itu memang bener-bener diberi kesempatan kalau main? Iya. Sebelumnya pernah main ke Toprak? Dulu. Belum. Dulu itu pertama main ke Toprak? Iya. Kenalannya upah ya Pak Pak? Pak Lo Pusok. Pak Lo ngerti. Setelah itu masuk di kesenian. Saya senangnya. Itu lah. Tambah sedulur. Tambah pelaga. Koncong. Ya itu. Sampai sekarang itu. Saya bener. Saya nggak begitu setelah. Pokoknya senang lah. Ini apa Pak Lo? Bedanya apa yang di tengah panggung dan di saat ini? Benten, Mbak Lo? Tentu si Benten Bapak. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Pokoknya seorang kesel kecil pohon. Iya. Caranya yang gaya ini pohon. Ini tidak kesel itu. Cuma kesel. Ini, tapi dengan hati yang ikhlas. Dengan apa? Em... hati yang senang. Itu hilang. Bener. Sampai pulang jam 3. jam setah lima pagi itu pernah itu kan ada di panggung terus ada siaran radio itu nyepaknya sedaya juga iya kalau di radio itu saya bahagian di apa muter suara itu namanya apa efek-efek suara misalnya apa pak? suara apa pak? dan dikata ada suara manok kutut, kewan kutut, terus asum baung barang itu saya kali ini bukan suara pak? masu baung kutut, suara ini nggak memang kutut, kutut, suara ini biar gaya jajawa kutut suara ini ngakak pak iya gimana pak? maka, aku kutut, jadi dari kegep saya pakai tape iya pakai tape itu kan kalau saya dulu itu itu tiap satu tape itu dua suara maksudnya dua suara itu untuk suara ini untuk suara ini nanti kalau kebanyakan itu lupa mas ke dua belasan jadi satu suara itu satu kaset enggak dua suara dua suara seperti yang pertama itu suaranya asum bawang terus nanti lihat berapa detik itu suara jago nah ini krupak mau, itu krupak mau keluar kalau mau keluar ngomong-ngomong terus dilalek kudu orang suara asum bawang ini enggak pernah ada yang balennya itu? enggak masih pernah mas itu belum pernah ya bener pak panuk kalau di lalek kalau pas keleru itu terus tekniknya yang balennya itu saat ini bisa dihubungkan? dikat terus? nanti dibalik lagi oh.. masanya dibantul oh aku bayangin, kasetnya kan dikleru di puter kan itu di puter balik yang ada itu? iya tapi itu kan transisi ya pak? transisi di padang ya? transisi di padang ya? transisi di padang ya? iya kan ditulis ya mas ada tulisan ini set A itu suara apa, set B suara apa gitu termasuk suara banyu suara angin banyu pakai ember dicapuk-capuk itu loh itu kan sudah nanti suara di mikrofon suara berdek? berdek itu sound oh sound perang pak? perang itu pakai pakai pesi apa ya? segini terus digodek itu biasanya mas itu biasanya yang megang mas mianto atau mas harto basio puternya pak basio mas harto itu itu berarti berapa tahun nonton radio ini bu? atau selama dinasnya? selama ya selama dinasnya terakhir kan saya sampai pensiun itu di kesenian sebelum kesenian kan saya di siaran luar seperti di kalau ada siaran langsung hadil hong yang kan istilahnya jawa ulang tahun BVRI? tidak ulang tahun itu rato itu namanya apa? tidak ulang tahun tidak ulang tahun tidak ulang tahun itu juga pensiun terus kegiatannya dengan menyalurkan dunia tata pagung itu di di PSK MC ya? tidak ulang di PSK itu itu hidayat ini ini nanti di itu belum 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 kok bawa itu itu apa yang saya inginkan? saya tahun 1968 tahun 1968 pensiun? tahun 2010 tahun 2010 saat ini tahun ini saya tidak sudah terus aktif dunia saya panggung yang kundur yang nganti enjing ngawaknya saya, resikonya, wadah-wadah keluarga protes buat itu? enggak, enggak, senang senang, senang kalau keluarga ini ngertos, ini di bagiannya sudah malah gerah Pak Panet, putranya bintang pak? saya anak belum kali tapi sudah keluarga semua ayah bintang? ayah kali ini anak putra kali ini pun sedaya pun rumah tangga pendidikan paling tinggi dua-duanya apa? S1 mas ayah loh, Pak Panet itu dengan menggeluti dunia artistik jadi doroset ini bisa nguliah ke anak-anak, sudah berhasil? ada yang di bank juga ya pak? ya, di bank BRI maka Pak Panet itu belak Pak Panet itu dimantu polisi loh ya iya, Pak Panet itu putra-putra ini berhasil karena hasil dari ketulusan seorang ayah ini menggeluti karirnya dengan niklas hasilnya ya ada anak-anak orang ngecewaknya itu oke Pak Panet kata-kata hari ini ya sejak tahun sebelum kata hari ini pernah yang penting ada yang tekan kapan? oh iya iya sampai larut usia usia ya pokoknya saya senang bener-bener semuanya rogoisnya kuat semuanya diparingi sehat ya insya Allah Pak Panet diparingi sehat cantar mengeluarkan amin ini berarti penata sehat yang tertua di bumi ya bisa dikatakan yang ketoprak yang ketoprak lho ah iya bumi ketoprak ini salah satunya iya satu-satunya kata-kata hari ini bener-bener sudah diban bener-bener senang kalau kesenian khususnya ketoprak pamecut generasi 6 apa iya? bapaknya mau seragap teman apa-apa saya mengumum cuma sama teman-teman yang bagian setting setting teman saya pokoknya ee lebih giat lah untuk ee menghadapi apapun terutama untuk setting ketoprak lebih baik dan saya satu lagi bapak iya oh kalau menerima naskah itu dilumpuk seperti saya dulu itu saya ee buat buku buku di apa namanya di enggak di apa di arsip di arsip di anu di jilid iya bener-bener di jilid orang saya dulu itu gandeng untuk arsip kantor itu banyak sekali terus saya jilid ke sampai sekarang mungkin ee setelah saya pension enggak tahu yang urus siapa yang dulu itu banyak naskah-naskah ee apa lakon-lakon apa itu andai kata mau lakon kayak apa itu tinggal buka ini kalau itu jilid punya pak saya enggak punya tapi kan ditinggal masih ada di kantor ya dulu loh sekarang enggak tahu saya yang benar rapi pak pak lu itu rapi tapi monggo yang menerima pikantuk naskah-naskah mereka pun simpan namun terus diguai karena itu karya iya karya orang lain iya jadi di letakkan sepatutnya di letakkan di letakkan di letakkan di letakkan ketika pak pak al-mahrum itu rumpian sampai meninggal kuliah datang ke supaya makhluk terus makhluk itu pak selamat rumpian dan itu pak mbak beti itu yang kuliah yang meninggal kemarin itu saya bapaknya meninggal pak itu di sini di sini yang di sini akar layak itu apa guru itu guru ya pokoknya itulah kalau layak itu hari ini telang berokok intinya kita menyimpulkan kalau olehnya pak Tanut itu sudah dibuangkui yang rapi iya 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 Pak Turun Pak besok kita sebagainya terima kasih selamat menonton terima kasih yang sudah like share kita akan kembali lagi di podcast berikutnya salam budaya dari budaya podcast Prak apokasipan dan menggadoprak podcast Prak ayo ayo monggo pinara podcast Prak oprolane mesti semana monggo monggo disimak karo sorasora podcast Prak oprolane pandemen ketoprak